Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. Selamat datang di video yang lumayan seru nih. Aku bakal road trip bareng temen-temen, ada Joya dan Dilon. Mereka ini baru datang dari Amerika nih. Ceritanya mereka lagi liburan. Camera, stand by. Action. Hey guys, my name is Joya Israura. And I'm Leo's friend. I'm currently... Eh, bahasa Indonesia ya? Lu mau Inggris juga? Gak apa sih, tapi kalau bisa Indonesia. Oke. Hi guys, nama aku Joya and I'm Leo's friend. And on this video, it's our trip. It's called The Best Friend Trip. And aku baru sampai dari New York dan langsung jalan ke trip ini. Gue Dilon, mungkin kalian udah beberapa yang tau. Gue temennya Leo. Kali ini kita pergi jalan-jalan di Pulau Jawa, road trip di Pulau Jawa. Aku sempet harusnya ikut ke Alaska juga, tapi dates were really packed, dan aku sekolah. So, aku decide that I couldn't go. And last minute, I think 2 bulan sebelum, I bought tickets to Indo. Terus aku bilang, Oke, let's do this, let's go. Gue ada rencana pulang ke Indo untuk suatu acara. Makanya, gue di Indo sebulan. Yaudah, gue bilang sama Leo, sama Joya, bisa gak ini, apa namanya, trip kemana gitu kita? Soalnya kita gak pernah jalan-jalan di Indo juga kan. Sebenernya waktu planning road trip ini, aku tuh kasih beberapa opsi. Mau sampai Jawa Timur, atau cuma mau di Jawa Tengah doang, atau di Jawa Barat doang. Tapi karena waktu kita lumayan mepet, kita cuma ada 4 malam doang. Akhirnya, mentok itu di Jawa Tengah. Dan setiap kota itu semalam doang. Jadi, waktu kita explore tuh gak banyak. Jadi, lebih ke kuliner, bareng-bareng aja, dan road tripping, biasa. Kebetulan, kita road trip udah pernah sekali di US. Waktu itu ke Sun Kadia, kalian bisa cek videonya di sini. Tapi, untuk di Indonesia, kita belum pernah road trip bareng-bareng nih. Sebagai bestie ini nih. Akhirnya, kita memutuskan untuk ke Solo, Semarang, Jogja, dan Bandung. Kita kan mau road trip. Terus, mereka mau pake mobil gue. Karena, mobil gue SUV, jauhnya ada sedan, terus, Leo mobil lagi dipake. Jadi, pake mobil gue. Daripada gue jemput mereka di Jakarta, itu kan lawan arah kalo ke Solo. Jadi, mereka mutusin untuk naik kereta aja. Ke stasiun Cirebon, terus nanti gue ciput dari Cirebon. Kita makan dulu di Cirebon, terus langsung ke Solo. Pagi itu, aku dan Joya ketemu lagi di stasiun Gambir. Setelah setengah tahun lebih loh gak ketemu. Terakhir di New York ketemunya. Dan kita bakal naik kereta ke Cirebon. Selamat pagi. Sekarang jam setengah sembilan. Kita bersama Joya. Baru nyampe dari New York. Gimana? Bagaimana perjalanan? Bagaimana? Bagaimana perjalanan? Bagaimana perjalanan? Koper ketinggalan, kayak di transit. Tapi gue mendapatkan semalam. Atau gak, gue trip ini gak ada baju. Oh, udah dapetin? Udah. Dianterin ke... Enggak, gue jemput. Takutnya kalo dianterin ke lamaan. Tapi itu di airline's vault lah ya? Itu airline's vault. Bukan lu yang ketinggalan kan? Enggak, dua koper. Satunya nyampe Jakarta. Satunya ketinggalan. Oh, aku temenin Joya naik kereta pertama kali di Indonesia ya. Iya. Jadi, dia kaget masuk kereta itu udah pake face recognition sekarang. Jadi, udah gak pake tiket lagi. Kita udah gak ada tiket. Semuanya udah pake elektronik. Dan bener-bener seamless banget. Padahal si Joya tadi baru daftar gak? Iya. Terus gak bawa KTP lagi. Like, two minutes before entering the game. Cepet banget ya. Langsung masuk ke sistem. Langsung bisa lewat. Gula canggih banget. Keren ya? Di US aja gak gitu loh? Di US ketinggalan banget sih. Ketinggalan. Anyway, kita naik Argo Dwi Pangga. 20 menit lagi. Menuju ke... Kota C. Nah, nanti di Kota C kita bakal ketemu temen kita yang jauh banget guys. Dari Alaska. My first time naik kereta api di Indonesia untuk menuju ke Cirebon. Or any kereta api at all. My experience was really good. I think I really like it. Aku jujur tidak tahu bahwa Indonesia itu udah semaju ini. Like... Itu kereta apa? Dari Jogos. Tengok, tengok, tengok. Kebetulan, ini adalah kereta rangkaian baru. Kita duduk di kelas eksekutif dan kita dapatnya yang stainless steel new generation. Jadi, interiornya baru. Ciasannya juga dari yang sebelumnya cuma dua colokan Indonesia ya. Sekarang udah ada yang universalnya. Terus, mejanya bukan yang dari kursi depan lagi tapi dari samping. Pintu keretanya juga udah yang touch. Jadi, bukan yang tarik gini lagi. Aku udah siapin jaket nih. Setiap kali naik kereta terus selalu pakai jaket. Kali ini, gak kepake. Dan bahkan keringat, teman. Gak kerasa sih, jujur. Cuma keretanya agak panas ya. Ya, gerbong kita lumayan panas. Gerbong kita lumayan panas. Gak tau, AC-nya kurang bekerja. Aku sih diem aja cuma ada ibu-ibu pada ngomong ke petugasnya. Which I think is fair. Tapi, dia komplainnya pas kita udah nyampe. Jadi, yaudah. Oh, dan pagi itu aku pakai nasi goreng dibawain, ayo. Senang juga aku bisa memperkenalkan sistem perkereta apian ke Joya. Dia baru pertama kali naik kereta api di Indonesia. She enjoyed it. Very nice. Cuma ya itu, kepanasan itu tadi sih. Pas sampai di Cirebon, untuk pertama, pertama kali dalam hidup saya, saya dijemput dama orang yang tidak pernah nyetir di depan mata saya, yaitu Mr. Dillon. Pertama kali. Saya sangat shock dan gimana ya, senang sih. Akhirnya, selama ini dia bisa menyetir gitu. Aku ingat banget nih, kita kan keluar stasiun nih, nemuin Dillon. Dillon lewat dengan mobilnya, pakai sunglass gitu. Keren banget nih orang. Pertama kali lihat Dillon nyetir, sekul itu gayanya. Dari stasiun, kita langsung makan empal gentong. Karena gue nanya ke Leo, mau makan apa? Mereka langsung jawab empal gentong. Pertama kali lihat Dillon nyetir, guys. Cirebon panas banget. Ini Joya pertama kali ke Cirebon. First time. Gimana disetirin Dillon? Setelah sekian lama, kita yang nyetirin. temenan sama dia selama ini gak pernah disetirin. Baru kali ini. Sampai to the point, gue kira dia gak bisa nyetir. Ternyata bisa. Nih, kita udah siap barang-barang, banyak banget tuh buat road trip. Empal gentong dulu. Ini pertama kali makan empal gentong. Bersama orang yang memperkenalkan empal gentong. Sebelum kenal lu dan Enjil, gue gak tau ada empal gentong. Hai soto. Hai soto. Bidah. 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 Yang hijau. Nasinya lu apain? Gue kecapin, tetap gue gendet-gencet. emang lu enggak? Enggak, enggak sih. Masa dikecapin. Lu, empal gentong masuk kecap. Kamu katain gue pake kecap, lu juga mau kecap. Gue dikecap doang. Hipokrit. Beranteng terus. Nih, Paulus. Ini, lu gak makan kambing? Enggak, tapi I'll try. Gue makan kambing, kalau kambingnya gak aneh. Ini sambal? Eh, harus di... Ini biar aneh. Sate kambing, haji aput. Ini kecap ya? Manis banget. Itu yang hitam. Itu kecapnya. Pakai ini ya? Itu kasar sama... Kambing. Ini so good. Ini agak manis. for me. Kambingnya? Sate kambing dulu. Sate kambing dulu. Sate kambing dulu. Oke ya. Orang Cirebon bosen gak sih makan ini? Gak. Tetap ya? Tetap enjoy ya? Gua. Hmm. Gue makannya tuh sama terbuka. Tapi dia gak sehat ini. Tantennya tuh. Eh, korek-korek. Gara-gara santun. Iya. Ini tuh actually persis sama... Soto kuning Bogor. Kayak gini. Cuma namanya doang beda. Ada topping lainnya gak? Sama ada jerawan gitu-gitu juga. I love the sake. Gue pake daging juga kayak gini. Ada mie? Air? Enggak. Gede banget. Mungkin orang Bogor kesini atau orang Cirebon. Sate. Sikat. So good. Coba kita tanya orang Cirebon ya. Lu paling suka empal gintongnya mana? Kan ada banyak kan di Cirebon. Lupa. Cuma kayak... Lu kesini soalnya lebih paling gampang. Paling deket. Bukan balik kan paling gampang parkirnya juga. Terus tiap tempatnya paling enak. Di bayang. Gimana Joy? Teste? Empal gintong? Kayak soto. Tapi yang enak dari tempat ini bisa tak ya. Gede enak di sini ya? Hmm. Gede banget. Ini let's stick Joy ya. Satu, dua, tiga. Enggak. Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ini tadi dia balikin sini lagi. Enggak, itu dia lagi. Leo took half my rice. Lu gak abis. And then he took most of my beef. Karena lu gak abis. Gentong. Kenapa lu tuh gentong? Iya. Kasih tau. Kenapa lagi? Gak boleh dihirup deh kayaknya. Supnya banyak kayak. Apa? Bumbu. 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 Dihirup gini ya? Apa? Gak tau aja. Empal gentong Haji Aput. Itu pertama kali aku coba empal gentong. Itu lumayan kayak sop daging tapi dengan santan ya. Dan makan sate kambingnya. Which I really like. Sate ngomongnya campur lemak. Pretty good. Cuman lemaknya kurang bisa dimakan. Gue biasanya emang makan di situ sih. Dan beberapa kali gue udah makan di situ. Tahun lalu pun gue makan di situ. Di Haji Aput. Yang di Tuparef. Pokoknya yang Tuparef karena lebih gampang parkirnya. Lebih deket juga dari kota. Mereka semua shock harganya. Karena kita cuma pesen tiga empal gentong. Sama satu porsi sate kambing. Totalnya Rp150.000. Kambingnya sendiri kan Rp60.000. Satu porsi ya. Satu piece-nya Rp6.000. Menurut gue itu lumayan wajar untuk sekarang ya. Karena dulu aja tuh. Satu porsi udah Rp4.000-an itu pun di. Kayak jauh dari kota. Jadi kalau misalnya di tengah kota. Terus kayak ada brandnya juga. Rp6.000 per piece tuh kayaknya lumayan oke. Dan enak. Beneran enak. Empuk. Sorry the stage. Cirebon itu panas banget. Like. Gak tau pas aku ke sana kayak sesek aja gitu. Selama perjalanan di Solo. Yang nyetir tuh gue sama Joya. Kita ya gue sama Joya. Nyanyi-nyanyi. Ngeroke. Triak-triak gitu gitu. Eh pas gue liat belakang. Leo tidur. Terus Leo tuh tidurnya. Ininya nih 90 derajat loh guys. Gue gak arti lagi. Padahal kalau misalnya gue tidur. Itu gue tuh nyari posisi. Dimana kepala gue tuh. Biar gak gerak gitu loh. Amin badan gue kayak lurus. Biar leher kan gak. Gak sakit kan. Tapi dia itu tidur kayak gini. Tapi dia gak kenapa-napa sih untungnya. Aku memang orangnya tuh pelor guys. Nempel molor. Gampang banget tidur. Kalau lagi gak banyak pikiran ya. Kalau banyak pikiran tuh. Malem-malem capek seharian juga gak bisa tidur. Cuman. Most of the time. Aku gampang banget tidur. Gak perlu nyari spot yang pewe. Makanya aku kalau naik gunung. Atau kemana-mana tuh gampang banget. Karena tidur tuh gak jadi masalah gitu. Cuman kalau keringinan itu beda cerita ya. Tapi ya itu. Aku tidur gak terlalu mikirin. Makanya kayak. Kayak kata mereka leherku sampe kayak jerapah gitu. Kayak tidurnya kayak gini. Kita nyampe Solo tuh kayak jam limaan. Langsung ke masjid dulu. Karena gue harus sholat kan. Dan kebetulan di Solo ada masjid yang bagus ini. Yang baru buka putih semua. Bagus banget. Kita ke masjid itu. Aku sama Leo nunggu kita melihat. Admire that masjid from afar. It's so beautiful guys. Dan Leo kasih tau aku back story-nya. Bahwa kayak masjid itu di. It was gifted by someone from the UAE. And it's just so beautiful. Jadi masuk ke yang pagernya aja itu ada security. Terus udah harus pake sarung. Kalau misalnya cewek udah harus kayak full lengkap gitu loh. Masuk. Terus sendal dibungkus. Ditaruh di tempat penitipan gitu lah. Nah gue dari jalan penitipan. Sampe gue masuk ke tempat wudhu gitu. Gue di stop sama beberapa ibu-ibu. Satu gerombolan ibu-ibu itu biak banget. Kayak eh deh deh. Karena mungkin karena bawa kamera juga kan. Jadi si Leo tuh nitip. Tolong vlogin di dalam gitu loh. Ada video-video kecil lah. Tempat penitipan. 1 6 BE$% Tempat penitipan. Jadi terus sampe Solo, dan gue lagi di Masjid Agungnya gitu, gue sendiri tapi, abis sholat, Leo sama Joynya kayaknya gak boleh masuk kan, makanya mereka tunggu di mobil, cuman depan, wih, ini view nya, gitu sih. Bagus sih masjidnya gede banget, cuman, ya ini dipake buat orang tidur-tiduran disini, terus baiknya main-main, terus mungkin karena gue datengnya bukan jam sholat kali ya, kayak udah jauh dari jam sholat, jadi lebih banyak yang foto-foto dibandingkan yang sholat, di dalam juga, begitu sih review nya. Mungkin gara-gara itu, dan gue masih muda juga, jadi ibu-ibu tuh ini, foto-foto semua, minta fotoin, minta fotoin, oh ini foto-fotoin, terus karena spotnya kan pengennya di tengah, terus kayak simetri gitu kan, jadi gantian, jadi gue harus nungguin dia dulu, terus gue jalan berapa detik lagi, ada ibu-ibu yang kayak gayanya, misalnya di lorong gitu, yang keluar-keluar gitu. Anyway, masjidnya bagus, tapi pengunjungnya lumayan, lumayan santai, kayak rumah sendiri aja gitu loh. Oke, abis dari masjid, karena kita udah kelaparan, kita ke Ademayem, restoran yang direkomendasiin banyak orang, jadi gue tuh orang Jawa kan, nyokap gue Jogja, bokap gue Jember, jadi kalau lebaran itu gue emang udah sering road trip gitu loh, ke Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Jember, atau kota-kota lain in between, jadi mungkin gue tuh pernah ke restoran-restoran ini, tapi gue kebanyakan gak inget, karena gue juga susah makan dulu, jadi ya, gue menurut gue semua makanan tuh dulu kurang aja. Ini saya ulangin dulu, kuduk isi mewah, nasi ayam gorengnya 2, dan itu apa hanya 1 ya, 1,5 ayam goreng, kuduk bawah bawah, cabai kuah, esik rampun, esik ditawar, ditawarnya 2 ya, sama tau tempe gorengnya, campur, ini aja, kesempatannya siapa kok? Dili, D-I-L-L ya. Nama dari mana? Siapa yang suka manggil? Iya, ada yang manggil gue Dili? Iya, ada. Dili, Dili. Itu kayak nama... Niko ya? Kayak nama panggilan ya? Dili, Niko sama Axel ya? Dili, Dili. Kayak nama cute-cute gitu. Kayaknya buat yang spesial yang manggil Lili. Kayak lu Lili ya? Iya kan, di mana Lili kan? Lili, Lili. Apa yang manggil lu Lili kan? Lili L. Iya tuh. Lili L. Gak ada dong. Ada, ada. Siapa yang manggil gue Lili? Dia panggilan... Lili asin flower? Iya. Gak ada Lili gitu. Kan kalo Dilon, Dili. Joey-nya, Joey. Iya, yang ada. Lu yang manggil gue Joey kan? Bukan. Lili. Joey mah, kakak lu. Zoe. Kan kalo rasunda gak bisa Z. Joey. Iya bener. Lili. Hey Lili. Selamat datang ke Adam Aya. Ini kasih ini. Gue, ayamnya keliatannya kulitnya enak banget. Yang gak makan kulit coba. Gue gak makan kulit. Gue gak makan kulit. Oh, gue mau dibs. Lo kasih lakan gue. Jadi, my love language salah satu adalah kasih kulit. Kan lu bisa ngasih sama kulitnya? Tuh, dia love language cuma apain dirabutin doang. Iya, lu jahat sih. No effort. Ada. Ini kan yang... Engga. Ada. Itu gak ada effort untuk ngasih kulit. Ya kan lu bukan my lover bro. Tapi kan lu bakal kasih kulitnya enak sama aja. Hahaha. Jangan mau kapiti. Masukin. Oh, kulitnya. Oh. Sangat menggoda. Abis gak? Gue gak terlalu disanakan wingnya. Kita coba. Ini captehnya. Capteh yang air. Kayak capteh gue ya. insufficient. Kayak. Ayuh. Ayuh. Ya, capteh yang gue masak. Lo kan pilih masak wetiao doang. Oh, iya dong. Gue lebih... Gue lebih suka wetiao yang ini, wah. Yang gue masak. Gue lebih suka capteh yang... Yang leb, deambit. Oh. Hmm. Kambelnya juga enak. Kambelnya kambelnya remang nih. Oh, BTS wk. Kambelnya kambelnya remang sih. di sekitar Jogja Solo tuh banyak ayam goreng kaya gini tapi kaya beda-beda itu lho ayam goreng ayam, ayam goreng tojoyo, suharti, gitu-gitu jadi inget baik-baik jadi inget baik-baik rasanya nanti compare terus yang mana paling enak jodoh juga ya? aku gak apa-apa rumah sih ada banget untuk trip ini yang in charge of the hotel booking is aku dan Dilon Dilon in charge of Solo, Semarang aku in charge of Jogja dan yang satu itu di Bandung ini Leo tuh si Leo minta untuk kaya ini budget ya kalo bisa karena di hotel tuh paling cuman tidur, mandi terus bangun pagi juga, pulang malem juga gak usah mahal-mahal gitu kan gue bingung nih sama Jogja soalnya nyari hotel yang bertiga tuh susah guys kecuali berdua, dua kamar eh dua-dua gitu lebih gampang dibandingkan yang satu kamar tuh bertiga jadi aku bilang ya 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 oke terus terus nyampe di Solo udah deh ini kan udah kita makan adem ayam dan segala macem kita kaya oke ayo kita check in hotel dia bilang Alila gitu terus kaya yaudah gue kan kalo misal orang kayak gitu kan gue bisa langsung cepet kan yaudah gue lanjutin deh iya di Alila gitu terus jadi Leo tuh kaget pertama kaget pertama adalah karena perjanjiannya hotel budget tiba-tiba ini hotel bagus mungkin di kepalanya gini kali ya gila nih orang gue suruh yang buat tidur semalam aja Alila terus kita ngomong sweet-sweet gitu lagi apa kalian harus tau konteksnya bahwa si Joya ini apa yang dia omongin itu bisa jadi kenyataan beneran jadi gak menutup kemungkinan dia booking hotel bintang tujuh di Solo pun bisa jadi gitu jadi aku percaya dia beneran book di Alila udah selesai segala pas mau masukin GPS mulai agak panik kan Leo mau ambil hape nya enggak 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 gue aja gue aja terus dia check ke Alila itu dari lokasi kita 15 menit kan tapi dari hape aku cuma 5 menit dari lokasi kita karena kita ke kamaris ini Leo udah ngeliatin GPS terus nih terus untungnya tapi dia kayak gak sadar aku enggak peduli karena kayak yaudah tugasku nyetir doang kalau lu mau siapin Google Maps ya silahkan gitu kalau enggak mau pakai punya aku enggak apa-apa tapi dia offer pakai Google Maps dia jadi yaudah aku nyetir doang nah selama perjalanan cuma 5 menit ini dia udah mikir nih aduh yaudah gue mau sauna gue mau berenang mungkin gue mau aduh pokoknya dia mau santai-santai lah dia udah senang sekarang bayangin jadi gue bingung dia minta bajet tapi sekarang dia juga seneng gitu loh terus pas udah deket-deket si Amaris ini kok gak lewatin gedung tinggi terus pas aku nyadar tuh di depan udah ada Amaris jadi yaudah it's too late oh Amaris jadi dia kaget kedua gara-gara ekspektasi dia nih yang mau dia santai-santai di hotel gagal lagi padahal itu karena request dia sendiri gitu loh aku gak tau shock dia happy kita dengerin dia hotelnya bajet atau dia berkecewa jujur gak tau ya aku sih kecewa asem memang nih orang ya berdua suka banget ngerjain oke guys aku mau kasih liat kondisi kamar kita jadi ini kan di pesen Dilon nih dia pesen 2 kamar 1 kamar tuh king bed sama yang sebelah itu twin nah jadi karena kita bertiga dan kamarnya 2 gak ada yang mau tidur sendiri jadi kadang kue akhirnya kita tarik twin bednya dari kamar sebelah kesini jadi bertiga disini nah ini kamar sebelah kayak gini hello jadinya tempat koper kita nih kita buka koper disini ini satu kasur hilang twin bed yang tadi yang disebelah yang baru ngemain ya Joy yaaay congrats for pranking me jadi inilah 5 star alila ya guys but tomorrow is not a prank tomorrow is not a prank tomorrow is not a prank? Semarang tomorrow solo eh Jogja Jogja we'll see ya to be continued guys we'll see tomorrow katanya Jogja hotelnya bagus aduh ini aku gak ikut dalam pembookingan hotel jadi it's all a surprise for me tapi tadi lupa ya tapi tadi lumayan kaget sih sebelumnya aku udah pernah kulineran di Solo ada videonya juga kalo kalian belum nonton kalian bisa cek disini jadi aku tuh punya kewajiban buat introduce makanan asli Solo kuliner Solo ke mereka yang pertama wedangan Dongo Cahaya ini legendaris banget wedang ronde nya tuh top of the top ya ini di wedang Dongo Cahaya legendaris di Solo Joya suka ya wedang coba aja dikit dulu i like it i like it oh you like it? i like it i like it i like it it's good pedis gak bodi? i'm not eh ini ada gulanya gak? manis gak? manis oh berarti udah dikasih lebih nasih lebih nasih lebih nasih lebih nasih lebih nasih kenapa? pedis buah dia kaya nyanget tapi manis tapi itu sangat selesai gua juga suka bikinnya di rumah oh ya? enggak bisa buat? jadi pake jadi pake beneran yang udah jadi dari mochi bikin gue deh baget api yang ga usahkan kenapa yang udah ada yang kayak? beneran gua pikir jadi jadi terus pokoknya gua di jahe gede kupas terus ya rebus dan gue pake gula atau gula gue suka ini enak ininya tapi enak gue suka si ininya ada rasanya manis ininya padahal kalian bikin lu enak ronde guys, gue sama Hiron ngantuk banget kalo kalian nonton vlog Alaska itu yang gue bilang Leo gak merespon ini juga kayaknya memang Hiron yang ekspresif ekspresif lho gak ngerti mereka tadi jadi kan ekspresif lho ekspresif kan gak berekspres itu jadi orang gak bereaksi itu ekspresif ekspresif kalo orang berekspres itu ekspresif sebenernya apa ekspresif udah, selesai nih, yuk wow wow ekspresif ekspresif, full oke aku personally suka bola-bolanya yang di wedang cahaya sebenernya gue gak terlalu suka wedang gue suka sih mochi-mochinya itu rondenya gue suka tapi jahe tuh in general gue gak suka karena terlalu pedes di tenggorokan gue tuh terlalu nyelakit gitu loh itu pers banget tapi rondenya enak rondenya tuh manis dalamnya kacangnya gurih itu gue suka tapi gue gak pake kuah makannya lalu kita lanjut ke wedangan mantap ini yang lebih kekinian banyak menu-menu yang catchy-catchy gitu kayak punya aku misalnya JJS jahe jeruk sereh gue suka gayanya jadi rumah tua gitu terus di parkirannya ada pilihan menunya ada makanan gorengan nah ini nih minuman wajib kalo ke Solo ya guys yang udah buruk akal ini ini Joynya pesen ronde lagi nih oke mari kita coba ini lebih seperti anak muda ada taste beda ya ada kacangnya ya gue jauh lebih suka ini ini lebih enak bukan karena dia wangi ada kacangnya atau apa kan roasted nut oke kita coba ini JJS JJS tapi yang dingin jahe jeruk sereh tapi yang dingin ini yang panas nih ini yang panas tuh banyak rempahnya kayak gini ini enak gak kayak coba ini yang panas es jeruk tapi pedes hmm sama cuman tapi ini lebih enak lebih manis tapi joss kayak gue emang gak suka ini deh panas enggak si jahe dan pokoknya pedes di tenggorokan gue gak suka si panas panas tapi kayak roasted iya roasted jadi wangit roasted peanut hmm ini menurut gue kurang kayak martabak kalau ini luarnya crispy kan tapi dalamnya tuh punya tinggal takuan gitu loh jadi kurang 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 heeey lu tuh bela juga gua mau yang kecil gua mau yang kecil gua aja jodh bakso goreng tapi sama oke ada tahunya ya ya bakso goreng harus spes-spes karena kan yang selin bikin sel tak tuh selin kita lahap banget si dilon biasa deh kayak orang gak pernah janjan liat gorengan semua dibeli yaudah kita makan ronde makan gorengan tuh gua kayaknya tuh baru 2 hari sebelumnya gua tuh ngidam banget goreng-gorengan gitu loh dan kebetulan di ronde ini yang kedua ada banyak gorengan yaudah gua pesen Joya juga tapi yang pesen banyak bukan gue kayak gua tadi mau pesen 1 terus Joya naik-naik ada apa aja terus kayak yaudah kita jadi pesen 4 segitu dulu untuk video kali ini ditunggu episode selanjutnya yang gak kalah menarik semoga kalian suka episode ini ya thank you guys for watching bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax